Bagi mereka yang sering melintasi jalur antar kota, Teluk Batang menuju kota Ketapang. Tentu tak asing melihat ada seorang ibu berjualan sapu lidi di jembatan Melano Kabupaten Kayong Utara. Dialah Ibu Halimah. Matanya sudah tak lagi awas. Duduk di tepi jembatan wanita paruh bayah ini menggelar dagangan. Sejak jam 6 pagi hingga pukul 5 sore. Satu ikat sapu lidi dijual buha lima seharga 20 ribu rupiah. Sapu lidi yang dijual juga milik orang lain dari hasil meraih. Jikalau aku terjual maka mereka akan berbagi hasil. Sejak suami tercinta dipanggil yang maha kuasa sekitar 3 tahun lalu, Bu Halimah kini terpaksa berjuang seorang diri. Ternyata cobaan hidup tak hanya sampai di situ. Selang beberapa lama, anak sulungnya juga menyusul kepergian sang ayah. Si buah hati meninggal dunia. Akibat keterbatasan ekonomi, Bu Halimah juga terpaksa merelakan anak bungsunya untuk diasuh keluarganya. Mengenakan payung untuk berlindung, Bu Halimah siap menantang panasnya terik matahari. Termasuk kala hujan mengguyur. Tak sedikit pun menyerutkan semangat berjuang. Ya, berjuang untuk bertahan hidup. Dari Kota Ketapang, Rerepon TV memberi tekan.